Yo, hello guys, apa kabar? Balik lagi sama gue, Weezy, di Ngops Kui ngopi santui kui, orang ngopi Lambung, orang smile Oke, temen-temen Kali ini gue membawa kabar Entah ini baik, entah ini buruk ya Yes, ini Untuk Exalted Abyss, ditundah Yes, bener, ditundah Baru aja ya kan, mau gue review Untuk Exalted Abyss, tau-tau Ditunda ya Oke, disini Ada artikel, kenapa sih ini Ditunda ya, yep, ini Adalah dari WeChat ya WeChat, gue langsung Masukin ke versi desktopnya Ini udah gue translate Pake bahasa Inggris ya, pake auto Google Translate Ya, ini kenapa Ditunda, bukan di-cancel ya Tapi ditunda ya, kira-kira Hampir seminggu lah ya, untuk penundaan Exalted Abyss-nya ini Nah, disini Ai-Chan banyak sekali feedback dari para kapten Yang katanya itu Ada yang kesusahan nih Di dalam Exalted Abyss ini Ada yang kesusahan, ada yang juga gak ngerti Sistem mekanisme Exalted Abyss ini ya Dan berbagai macam alasannya ya Jadi disini Ai-Chan ini berdiskusi deh ya Sama Ai-Chan yang lainnya Ini gimana nih, biar agar lebih Memudahkan player dalam memahami Exalted Abyss ini Nah, disini nanti bakal ada yang namanya adjustment lagi ya Adjustment-adjustment Terutama nanti di Red Lotus Ini Red Lotus sebelumnya pakai 200 tropi ya Jadi nanti ada pengurangan ya Kayaknya ini pengurangan ya Jadi 160 tropi Ya, kalian bisa lihat lah ya disini Pengurangan-pengurangan tropinya ya teman-teman Ini yang Red Lotus-nya yang biasa Ini yang pengurangannya nih Ya, jadi disini agak sedikit memudahkan kalian Dalam menaikkan tier Exalted Abyss kalian Hmm, kemarin sih gue udah coba sih Ya, lumayan sulit lah ya Padahal forbidden loh Apalagi kalau udah Red Lotus Ini Exalted loh ya teman-teman Bukan Master lagi ya Udah Exalted loh ya Pasti ya agak sedikit susah ya Dan nanti ya tentu aja Pasti ada yang namanya Kompensasi ya Kompensasinya ini berupa kristal Dan berbagai macam material ya teman-teman So, intinya untuk Exalted Abyss ini Ditunda dulu ya Ditunda ya sekitar Ini 6 hari lagi ya 6 hari lagi Jadi kita gak bisa main Abyss dulu Gak bisa mulung kristal dulu ya Tapi nanti bakal dikasih kompensasi Mungkin kristal juga ya Ya, gak apa-apa lah ya Disini gue belum naik lagi ke Sinful ya Ini masih Forbidden anjir Gue mau ke Sinful aja Baru mau main Abyss Udah di-close Aduh, apes amat dah Apalagi ke Oh, Marriott ya Tier Marriott dan Tier Si Red Lotus Ini kemungkinan karena Adanya Perry Arm Jadi Exalted Abyss ini Diadakan ya Oke, gak apa-apa Kita kerja bagai kuda lagi Oke, teman-teman Itu aja sih informasi Yang ingin gue sampaikan ya Kalau Exalted Abyss ini Ada penundaan Ini penundaan ya Bukan pembatalan Jadi, pasti nanti bakal diimplementasikan Untuk Exalted Abyss-nya Dan ini lagi berdiskusi nih Aicanya ya Untuk adjustment Fitur-fitur di Exalted Abyss Agar lebih memudahkan player Dan lebih sportif lah ya Ibaratnya seperti itu ya Oke, buat teman-teman Yang masih ada pertanyaan tentang Exalted Abyss ini Silahkan aja komentar di bawah ya Dan ya, sekian dulu video dari gue Selamat beraktifitas Dan jangan lupa ya Kopi hari ini Bye-bye